Saya tidak akan menjanjikan Disneyland kepada Bapak-Ibu Saudara-saudara Tetapi saya akan mengerjakan betul-betul yang dari bawah Kartu Jakarta Bintar, Jakarta Sehat, Jumatik, Dasar Wisma, Lansia, dan macam-macam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Dan saya hormati Bang Laude Basir sebagai pembina Gemakru Bang Adam, Ketua Umum Gemakru, dan juga Habib Alatas, Habib Fahmi Alatas Dan saudara-saudara sekalian Yang pertama saya ketika Bang Adam ini menyebut tentang yang terakhir tadi Saya dekat-dekat, jadi saya mau kasih komentar urusan yang terakhir tadi Tapi saya ingin mendoakan semoga yang disini semuanya mandiri dan tidak bergantung kepada siapapun Amin Setelah-setelah sekalian Saya ingin menyampaikan hal yang secara lugas jelas Yang pertama Bagi saya pribadi, kalau saya diberikan amanah menjadi Gubernur Jakarta Maka yang paling penting dan terpenting adalah hubungan antara umal ulama dan umar roh itu harus terbuka dan harus betul-betul membawa manfaat bagi umat Itu satu Yang kedua yang ditanyakan oleh Bang Adam tadi Bagaimana dengan kemudian turunannya bagi para pemuda yang berhimpun di organisasi Islam Kebetulan saya ini dulunya sebagai aktivis mahasiswa Di ITB Bandung, di tempat saya kuliah, nggak ada yang namanya HMI, nggak ada PMGRI, nggak ada GMI Yang ada adalah Salman atau Student Center di dalam Dan saya aktivis dua-duanya Bahkan terakhir saya menjadi ketua dewan mahasiswa ITB Itu seperti ketua BEM sekarang Sehingga dengan demikian saya paham tahu betul bagaimana Para pemuda ini, teman-teman aktivis ini Mempunyai impian, juga mempunyai permasalahan, kegelintahan dan sebagainya Sehingga dengan demikian saya akan memulai dari hal ini Saudara-saudara sekalian Saya melakukan potret terhadap Jakarta Terhadap para pemuda Jakarta Terutama Gen C dan Millennial Hampir 38% mereka menginginkan bekerja sebagai entrepreneur 28% ASN Ini surveinya Kemudian ada yang menjadi swasta Dan yang paling kecil menjadi petani Hanya 2% Ini membuktikan bahwa apa yang disampaikan Bu Adam tadi Ada pergeseran dan perubahan terhadap anak-anak muda Jakarta Maka untuk itu apa yang harus dilakukan oleh pimpinan di Jakarta Pimpinan di Jakarta menurut saya tidak bisa berimajinasi Mereka harus memimpin dan mau memutuskan bekerja keras untuk itu Maka harus bekerja keras untuk itu Karena apa persoalan di Jakarta itu begitu komplek Tahun ini saja ada 354 ribu pengangguran Ditambah 52 ribu PHK sampai dengan bulan Oktober Sehingga total hampir 400 ribu Maka saya dan Bang Dul Dengan berusaha keras kalau kami menjadi gubernur Yang pertama kami lakukan adalah membuka lapangan kerja baru Yang adil bagi siapapun kurang lebih berjumlah 500 orang 500 ribu orang Yang adil bagi siapapun Karena salah satu faktor di Jakarta selama ini Keadilan itu menjadi barang langkah Contohnya Kan ada PPSU Pasukan Orange Pasukan Orange dulu Semangatnya adalah orang yang mau bekerja Bekerja keras Dan tidak malu dengan bekerja itu Tiba-tiba bergeser menjadi harus lulus SL Maka bagi saya pribadi Untuk pasukan Orange ini Tidak perlu SLTA yang penting bisa baca tulis SLTA juga Karena apa? Inilah yang membuka ruang yang cukup besar Bagi anak-anak yang sekarang ini menghadapi persoalan dengan pekerjaan Maka di kantor-kantor kecamatan kami akan membuka yang disebut dengan job fair Setiap 3 bulan sekali Apa itu job fair? Job fair itu adalah informasi tentang Lowongan pekerjaan di setiap Kelurahan dan kecamatan Secara terbuka Segala sesuatu dilakukan dengan transparan Sehingga anak-anak muda juga dibutuhkan Apa yang menjadi kebutuhan di tempat itu Tidak semua kebutuhan itu berisi dengan pembangunan Kemudian pengelasan dan sebagainya Bahkan di dalam job fair, di dalam balik latihan pun Untuk menjadi konten kreator aja kita ajarin Untuk menjadi konten kreator kita ajarin Bagaimana orang yang hobinya tiktok pun kita ajarin Sebagai bagian dari konten kreator Maka dengan demikian Begitu banyak ruang yang bisa diberikan dan dilakukan Maka dengan demikian Kami akan mengalokasikan dana kurang lebih 300 miliar rupiah Untuk mendorong Untuk mendorong tubuhnya UMKM UMKM baru dan entrepreneur baru Yang lahir dari anak-anak muda sekarang Sebab kalau tidak begitu Maka selalu ada kesenjangan Termasuk kami akan membuat simpel Menjadi lebih mudah Contohnya Saya juga baru tahu dan saya geleng-geleng kepala Yang namanya Kartu Jakarta Bintar Pasti di ruangan ini banyak yang tahu KJB yang dulu dapat Tiba-tiba hilang Dan begitu hilang Menurut saya ke Rawabunga Begitu datang ke Rawabunga Ngantrinya mulai dari jam 4 pagi Mungkin jam 9, jam 10 pagi Baru mulai ada pelayanan Jam 2 berlilayani Jam 4 selesai Tutup Banyak sekali warga yang ribuan Di pingpong kanan-kiri, kanan-kiri Tidak selesai Akhirnya menyerah lah mereka Tidak diurus lagi pendataannya Apa yang terjadi? Banyak sekali anak-anak kita Padahal KJB itu dialokasikan 520 ribu Untuk anak-anak kita Untuk murid kita Kemudian KJM punya 15 ribu Hilang Orang gak mau ngurus lagi Dan akhirnya yang mendapat KJB adalah Tergantung yang dekat Dengan orang yang membeli Maka yang seperti ini Gak boleh lagi penyelesaiannya di Rawabunga Penyelesaiannya harus di kantor Kecamatannya masing-masing Maka itulah yang akan saya buat pertama kali Pergupnya atau perdanya Harus selesai di kantor Kecamatannya masing-masing Termasuk Lansia Termasuk Difabel Termasuk Jakarta Sehat KJS Kartu Jakarta Sehat Itu ada undang-undangnya Semuanya harus dipermudah dengan BBJS Tetapi mohon maaf Kalau warga yang kurang mampu Maka pelayanannya Oga-ogahan Pelayanannya oga-ogahan Sehingga dengan demikian Dilayani lama Kadang-kadang butuh obat yang katanya mahal Gak dikasih Gak boleh ada diskriminasi Sehingga dengan demikian Kami juga akan mengintensifkan Yang namanya kartu BBJS itu Dipermudah termasuk Kalau kemudian warga itu butuh perawatan di rumah satu Sudah-sudah sekalian Dengan cara-cara ini Memang Kalau saya ditanya Apa yang saya Prioritaskan Saya kerjakan Saya akan mengerjakan Persoalan-persoalan yang dari bawah Yang real di masyarakat Saya tidak akan menjanjikan Disneyland kepada Bapak Ibu Sudara Tetapi saya akan mengerjakan betul-betul yang dari bawah Kartu Jakarta Bintar Jakarta Sehat Jumatik Dasar Wisma Lansia Dan macam-macam Termasuk Karena terlalu banyak yang diinginkan Untuk urusan Jumatik Yang rata-rata hanya menerima 500 OP-nya Betul kan? Kalau saya Langsung saya kalikan 2 Jumatik Dasar Wisma Ini sudah dalam bentuk program saya Dasar Wisma Jadi kali 2 juga Termasuk Di dalamnya adalah RT-RB RT menjadi dari 2 menjadi 4 juta RW 2 setengah menjadi 5 juta Dan saya akan memasang CCTV di setiap RT-RB Kenapa ini harus dikasih? Karena untuk menjadi kota global Indonesia dan Jakarta sekarang nomor 7 Dari 156 kota global Maka untuk itu harus ada perubahan Kenapa CCTV? Banyak aspek yang menguntungkan kita ini sekarang baru punya 747 CCTV Butuh berapa? 32 ribu Apakah mampu? Mampu Saudara-saudara gak usah mikirin Biar saya aja mikirin Pasti mampu Apa manfaatnya? Satu Pencurian pasti akan Bisa diturunkan Buli kekerasan Bisa diturunkan Ancaman narkoba Bagi anak-anak kita yang paling utama Bisa diawasi Kemudian perkelahian tawuran Bisa dikurangkan Tapi bapak-bapak Kalau mau lirat-lirat orang Juga bakal ketawa Itulah yang akan kita lakukan Sehingga dengan demikian Saudara-saudara sekalian Program-program yang akan saya bawa Adalah yang lebih menginjau bumi Nah pertanyaannya tadi di awal Apa yang disampaikan oleh Bum Adan? Saya sebenarnya termasuk inisiator Untuk penyelesaian undang-undang pesantren Hari Santri Setelah itu kita buat yang namanya Perpres tentang pendanaan pesantren Hanya sayangnya sampai hari ini Jakarta belum membuat perda Atau pergum Kalau saya jadi gubernur yang utama Untuk teman-teman sekalian Supaya ada ruang Yaitu adalah Menyelesaikan perda atau pergumptaan Pasti akan saya selesaikan Kenapa? Kalau itu selesai Apa manfaatnya? Satu Usad Boti Menjadi lebih transparan Apapun agama Islam di Jakarta Ini kan mayoritas Dan untuk itu juga harus Mendapatkan perhatian yang lebih Walaupun saya selalu mengatakan Saya ini Kalau jadi gubernur Jakarta Menjadi gubernur bagi semua agama Semua ingatan Semua golongan Tetapi Apapun Islam ini mayoritas di Jakarta Dan salah satu yang akan berubah Kalau saya ingin Jakarta adalah Undang-undang nomor 2 tahun 2024 Tentang Jakarta Jakarta bukan lagi sebagai ibu kota Negara Tetapi sebagai kota global Dan pusat perekonomian nasional Apa yang dilakukan? Saudara-saudara sekalian Salah satu-satunya tempat kota besar Yang tidak punya identitas Itu sebenarnya Jakarta Kenapa? Karena sebagai ibu kota Begitu sekarang sudah tidak menjadi ibu kota Apa identitas utama yang akan ada? Dalam undang-undang disebutkan Identitas utamanya adalah Kebudayaan Betawi Sebenarnya Inilah yang akan menjadi Identitas utama Jakarta Kalau kita pergi ke Jogja Mau naik kereta Mau naik pesawat Begitu sampai Jogja Kita akan lihat Simbol-simbol Lugu-lugu Jogja Kita pergi ke Bali Logo-logo simbol-simbol Bali Kita pergi ke Bali Papan Akan lihat itu semua Semua daerah Terima kasih Surabaya Coba Kita pergi ke Jakarta Ada gak simbol-simbol Betawi? Gak ada Maka dengan demikian Di kediri yang satu Yang satu Dapat betawi Tetapi yang akan saya lakukan itu Dengan demikian yang namanya Beer Plattop Kalau ada tamu dari manapun yang disajikan Bukan yang lain-lain Tetapi Beer Plattop Termasuk Termasuk Apa? Palang pintu Roti buaya Ondel-ondel Dodol betawi Tetapi Tetapi harus diukurasi Menjadi lebih baik Contohnya Kalau yang bermain palang pintu Lagi nembangnya asik Asik dengan diri sendiri Nembangnya kadang-kadang 10 kali Gak peduli bahwa waktunya Sudah 10 menit lebih Padahal acaranya Coba 2 menit 2 menit Sudah pakai silat-silat Untuk buka Merubukan palang pintu Terima kasih